Mungkin kalian pikir untuk membuat sebuah game butuh belajar bahasa pemprograman. Iya sih, nggak salah. Tapi kalian bisa pakai cara lain, yaitu visual scripting. Secara mudahnya, visual scripting ya visualisasi script. Definisi lengkapnya bisa kalian cari di Google sih, cuman kali ini aku bakal ngasih tau kalian gimana pengaplikasian dari visual scripting ini ke dalam sebuah game. Oke, untuk mempermudah pemahaman, disini aku bakal coba membandingkan antara kode langsung dengan visual scripting. Kita akan coba kode langsung terlebih dahulu dengan contoh kasus player movement. Oke, seperti biasa ada kode-kode yang ditulis secara default. Disini ada dua fungsi, dan kalian bisa baca sendiri. Keterangannya di atasnya itu berupa komen ya. Disini kita pakai hanya Unity Engine. Untuk menggerakan player sendiri, kita butuh rigid body yang nantinya akan dipanggil di berbagai fungsi di kode kita kali ini. Oleh karena itu, kita akan mendefinisikan rigid body-nya terlebih dahulu, beserta dengan nilai pengali, yang nanti akan menjadi nilai movement speed. Umumnya fungsi yang nanti mengatur tentang pergerakan player itu ada di fungsi fix update ya, dimana nantinya fungsi fix update ini, dia nggak dipanggil setiap frame, melainkan sesuai rate yang ada di dalam editornya. Ya, ngomong-ngomong aku disini pakai metode get access ya teman-teman, dimana nantinya dia akan mendekati nilai 1 atau negatif 1, karena nilainya float, dia nilainya berawal dari 0, mendekati nilai-nilai tadi. Untuk gimana cara kerjanya, nanti aku bakal jelasin ketika visual scripting ya. Selanjutnya tinggal kita definisikan sebuah posisi berupa vektor 2, yang nantinya kita akan jadikan sebagai nilai posisi baru dari si player-nya ini ya. Kurang lebih nanti script-nya akan berjalan seperti ini, dimana nantinya player bisa bergerak kiri-kanan atas-bawah, sesuai dengan input player, sesuai yang di input manager tadi teman-teman. Tentunya baris-baris kode tadi, walaupun terkesan sederhana, ya pastinya cukup rumit untuk teman-teman yang tidak mengerti bahasa pemprograman sama sekali. Kalau misalkan di Unreal Engine itu ada blueprint, di Unity juga punya visual scripting. Nah, di sini kita bisa menambahkan visual scripting dengan menambahkan komponen ya, atau add komponen. Nah, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini, dimana nantinya teman-teman bisa melihat dua fungsi yang secara default ada di situ, sesuai seperti yang ada di script awal tadi. Hanya saja di sini kita membutuhkan fix update ya, dimana nanti dia nggak dipanggil per frame. Nah, di sini kita dapat melakukan pemanggilan rigidbody dengan cara klik tombol panahnya ini teman-teman, dan kita panggil rigidbody. Nah, tombol panahnya itu semacam alur, jadi dia bakal manggil sebuah node. Ini kita sebut node ya, metode-metode ini disebut sebagai node. Nah, kemudian untuk memanggil node lainnya, silakan kalian add node aja. Di sini karena kita akan melakukan input, kita pakai input gate access ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat, setiap node itu punya input dan output. Kalian bisa lihat inputnya apa dan outputnya apa. Kalau misalkan inputnya sama dengan output, node 1 sama node 2 itu bisa dipasangin, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ada yang namanya access name ya, seperti yang kita sebut tadi di pengkodean secara manual. Kalian tinggal buka ini edit, kemudian di project manager. Nah, di input manager, ada dua nama access name, ada horizontal, ada vertical. Yang tombol-tombolnya itu, kiri kanan atas bawah atau ASWD, dan ya, di sini tinggal kita masukin aja nama access name-nya, horizontal. Kemudian karena kita butuh vertical juga, di sini kita pakai vertical juga ya, bisa di copy paste, ctrl-c, ctrl-v, bisa. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, di sini akan menghasilkan keluaran atau result berupa float ya, di mana nantinya kita akan mengalihkan nilai tersebut dengan nilai pengali berupa movement speed. Kalau misalkan kita lihat di kode tadi, itu kita pakai movement speed sebagai variable yang dijadikan sebagai nilai pengali. Nah, kalau di sini, kita gunakan langsung bisa pakai variable juga bisa. Kemudian kalau misalkan kalian ingat tadi, kita membuat sebuah posisi, di mana posisinya ini merupakan posisi baru untuk si player-nya. Di sini kita bakal pakai vektor 2 untuk mendefinisikan nilai X dan nilai Y. Nah, ini kalau misalkan mau pakai variable, boleh tambah add node aja. Di sini ketik float bagian ini, nah, float. Kemudian ini, dan silakan kalian atur aja nilainya berapa. Kalian bisa langsung pasangkan ke bagian sini. Asal input dan outputnya itu sama, kalian bisa memasangkan kedua node tersebut ya. Contohnya kalau misalkan kita pakai nilai float-nya itu 15, kita bisa memasukkan itu juga ke dalam yang ini, nilai Y-nya ini. Nah, jadi bisa dipakai di dua cabang gitu. Dia bisa bercabang, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita lihat output atau keluaran dari vektor yang tadi kita buat, itu dia ngebentuk suatu posisi ya, di mana nanti kita bisa pasangkan itu atau kita bisa memposisikan rigid body-nya ini ke dalam posisi baru yang sudah kita buat tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini aku kelupaan masangin nilainya. Bentar. Oke, di sini nilainya-nya sudah ada ya, sudah terpasang. Dan kalau misalkan kita jalankan, di sini kita bisa melihat segala bentuk lalu lintas atau apapun itu. Intinya kita bisa melihat bagaimana cara program ini berjalan, bagaimana suatu action itu terjadi, kenapa, dan apa yang menyebabkan action itu terjadi. Contohnya kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita bakal coba ngeklik tombol. Coba perhatikan di sini, ada nilai yang berubah, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita klik tombol kiri, nilainya itu bakal mendekati negatif 1. Perlahan mendekati negatif 1 ya. Kalau misalkan nilainya kita, sorry, maksudnya kalau misalkan kita klik tombol kanan, maka perlahan dia akan mendekati nilai 1. Begitu, dan itu akan mempengaruhi posisi dari si playernya ini. Nah, grab-grab ini itu jelas membantu sekali apabila terjadi error atau terjadi sesuatu ke dalam program kalian, kalian bisa mengecek kira-kira nilainya yang tidak berubah apa dan kenapa action ini tidak berjalan. Kita cek apakah ada aliran ataupun ada, ya itu bulat-bulatnya jalan atau enggak, gitu secara mudahnya. Kalau misalkan dia enggak jalan, berarti ada sesuatu yang salah dengan program yang kita buat, begitu. Ya, ku harap contoh tadi sudah cukup menjelaskan apa itu visual scripting, walaupun konsep dari video ini cukup absurd, di mana video penjelasan, tapi isinya tutorial. Dibilang tutorial juga enggak sih. Tapi satu yang pasti, kalian jadi paham gimana cara kerja visual scripting secara langsung. Kalian bisa cari tutorial-tutorial di YouTube atau mungkin next time aku bakal bikin tutorial untuk visual scripting ini, kalau ada yang request. Dan kalau ada yang nonton juga sih video ini. Ya, enggak apa-apa sih kalau enggak juga. Jadi kalau misalkan aku tarik kesimpulan, visual scripting itu sendiri ya salah satu metode untuk mengembangkan sebuah script, di mana nantinya tujuannya jelas untuk mempermudah para developer yang belum menguasai atau tidak mau menggunakan bahasa pemprograman. Ya, pastinya lebih enaklah kelihatannya. Lebih ramah kepada pengguna atau kepada developer. Dibanding kalian harus coding satu persatu, baris per baris, dan itu cukup melelahkan juga. Walaupun tentunya untuk menggunakan visual scripting ini sendiri butuh pemahaman pemprograman dasar mulai dari tipe data, girbang logika, dan lain sebagainya. Jadi ya, itu kembali ke pengguna masing-masing. Ingin menggunakan visual scripting ataupun kode secara langsung, begitu. Jadi, segitu aja teman-teman. Perjumpaan kita kali ini, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di Lerwaktu dan lain kesempatan.